Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Allahumma Al-Fatihah 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 Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 kita sakit kembal wantan panggilan ingkang saya masjid saya mikir mungkin-mungkin kembal kelanjangan wantan panggilan ingkang saya saya mikir kita studio keluarga saya buku saya kontro saya tombong mungkin-mungkin di pembarengi saya selamat salam dan maka katukahkan dan maka katukahkan keluarga para sahabat para tabi'in dan teman-teman bismillahirrahmanirrahim 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 minah hadiratina abil mustafa sayyidina muhammad saya wala adi wasabi wal guliyati wal nakhusuh san bila mu'anrifih Al-Fadihah Kita sampai Asma'ul Husna yang ke-73-74 Al-Awal, Al-Akhir Di antara nama Allah yang ke-73-74 Adalah Al-Awal, Al-Akhir Al-Awal dan Al-Akhir merupakan nama Allah Yang artinya yang maha awal dan yang maha akhir Artinya Allah itu maha awal Artinya sebelum ada sesuatu Itu sudah ada Allah Dan adanya Allah itu tidak ada permulaannya Jadi tidak ada pertanyaan mulai kapan ada Allah Itu tidak ada Karena Allah itu ada Dari kapan tidak ada mulainya Dan Allah itu Al-Akhir Al-Akhir artinya Allah itu tetap ada Meskipun segala sesuatu sudah berakhir Allah akan tetap ada Meskipun segala sesuatu itu sudah berakhir Sebagai contoh ayat di Al-Quran Allah berfirman Al-Awal, Al-Akhir, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Baqir Bahasanya Allah Dia adalah Allah yang maha awal Awalnya tidak ada permulaannya Dan dia adalah Allah yang maha akhir Akhirnya tidak akhirannya Artinya Ketika segala sesuatu itu sudah berakhir Allah tetap ada Dan bawasanya Allah Atas segala sesuatu Dengan segala sesuatu yang maha mengetahui Lalu apa tugas kita sebagai Tugas kita sebagai seorang hamba yang Mempunyai Tuhan yang punya nama Al-Awal dan Al-Akhir Allah itu maha awal Allah itu maha akhir Artinya Kita diharuskan Sebagai bentuk pendekatan kita Kepada Al-Awal dan Al-Akhir adalah Kita diberitakan untuk Tafakkur Untuk memikirkan Tentang awal kejadian kita Dan tentang akhir kita Karena Allah itu maha awal Tapi Allah itu tidak ada permulaannya Allah itu maha akhir Tapi tidak ada akhirannya Sedangkan kita Kita harus ingat Bahwasannya awal kita Itu ada permulaannya Dan kita akan berakhir Lalu apa manfaatnya Ketika kita Tafakkur ketika kita Memikirkan bahwasannya Kita itu ada awalannya Kita tahu bahwasannya kita itu Berasal dari Nur Muhammad S.A.W Sebagai pembahasan yang sudah Beberapa kali kita bahas Jadi semua makhluk Semua ciptaan Tuhan Itu semuanya berawal Bersumber dari Nur Nabi kita Muhammad S.A.W S.A.W Apa manfaatnya ketika kita Sudah tahu bahwasannya kita Berawal dari Kanjeng Nabi kita Muhammad S.A.W S.A.W Manfaat yang paling utama adalah Adanya rasa cinta kita Kepada Kanjeng Nabi kita Karena cinta kepada Kanjeng Nabi Itu hukumnya wajib Nah bagaimana kita mau cinta Kalau kita tidak mengerti Kanjeng Nabi itu siapa Ternyata kita telah tahu Kanjeng Nabi kita adalah Awal dari semua kejadian Jadi kalau secara rohani Orang tua kita siapa Orang tua kita Kanjeng Nabi Aburro Tapi secara fisik Orang tua kita Orang yang melahirkan kita Orang yang merawat kita Secara fisik Jikal bakal manusia Ini kanjeng Nabi Adam Secara fisik Berarti Bid-Bid Tawiti Melungso Ini kanjeng Nabi Adam Tapi kalau dari sikir ruh Bid-Bid Tawiti Ruh Itu dari Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Itu yang pertama Kita harus sadar Bahasanya kita Berawal dari Kanjeng Nabi kita Muhammad S.A.W Nah tujuannya adalah Dengan Kita memahami Awal kejadian kita Itu akan menjadikan kita Tumbuh rasa cinta Kepada Kanjeng Nabi Karena kan Sudah menjadi fitrah manusia Itu cinta kepada Orang yang berbuat baik Itu sedati Sifat asli ini menungso Itu sedati Sifat asli ini menungso Niku mesti seneng Neng wong singgawi api Jadi kenapa Anak itu cinta Kepada orang tua Ya karena Tahunya anak Orang tua lah Yang merawatnya Yang melahirkan Yang merawat Terus Di segalanya Sampai-sampai dia dewasa Makanya kemudian Anak itu ada rasa cinta Kepada orang tua Merkong ngiling-ngiling Jasani wong buah Itu orang tua Fisik Maka Kalau kita Mengingat Kanjeng Nabi Itu pasti Akan timbul Rasa cinta Niku mesti Karena Ketika kita sadar Ternyata Orang tua kita Yang melahirkan kita Yang merawat kita Itu baru Orang tua fisik Tapi kita punya Orang tua asli Kita punya Orang tua asli Dari segi Orang tua kita Satu Itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Maka tidak mungkin Kalau memang hati itu Bersih Kok teringat dengan Kanjeng Nabi Sadar bahwasannya Kanjeng Nabi kita Adalah orang tua kita Sendiri Kok kita Tanda cinta Tanda mungkin Tanda mungkin Karena itu Sudah sifat Sifat asli manusia Sudah menjadi Fitrah manusia Itu dia akan Cinta Kepada siapapun Orang yang berbuat baik Jadi Terciptanya kita Dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Terus Tadi Nama yang kedua Adalah Al-akhir Setelah kita sadar Bahwasannya kita Berawal dari kanjeng Nabi Kita sadar Bahwasannya Kehidupan kita Akan berakhir Kehidupan ini Akan berakhir Karena dunia ini Bukan tempat Untuk menetap Tapi hanya Tempat Tempat lewat Hanya tempat Singgah Sementara Lalu apa Manfaatnya Ketika kita Tafakkur Ketika kita Mengingat Bahasanya Semuanya akan Berakhir Semuanya akan Berakhir Manfaatnya adalah Adanya rasa Cinta Kepada Kampung Halaman kita Yang asli Karena kita Punya kampung Halaman yang asli Yang sekarang Kita tempati Yang mana kita Tidur disitu Itu bukan Rumah kita yang asli Itu tempat Singgah Sementara Makanya masih Buat Kenapa Api Buat Kenapa Nopo Yang penting Benda Tidak Benda Karena kita Punya tempat Tinggal Yang asli Yaitu Akhirat Semuanya Akan Berakhir Dan ini Penting Sekali Karena Banyak Manusia Karena Dia Tidak Sadar Tidak Mau Tafakkur Bahasanya Semuanya Akan Berakhir Hingga Dia Tidak Menyadari Kalau Dia Akan Kembali Ke Akhirat Bahayanya Adalah Ketika Orang Tidak Ingat Bahasanya Kehidupan Ini Akan Berakhir Dia Tidak Lagi Memperdulikan Perlakunya Ya Tidak Lagi Memperdulikan Perlakunya Seorang Pejabat Misalkan Ketika Dia Tidak Sadar Kalau Semuanya Akan Berakhir Maka Dia Akan Enteng Saja Ketika Dia Korupsi Karena Dianggap Tidak Ada Urusan Kita Manusia Seorang Pedagang Misalkan Ketika Dia Tidak Sadar Semuanya Akan Berakhir Maka Dia Akan Mudah Saja Melakukan Penipuan Atau Siapapun Yang Melakukan Pekerjaan Bekerja Apapun Ketika Dia Tidak Menyadari Segalanya Akan Dimintai Pertanggungan Jawab Nanti Ketika Sudah Berakhir Maka Dia Akan Sulit Menjadi Orang Yang Amanah Seorang Suami Ketika Dia Tidak Ingat Bahwasannya Semuanya Akan Berakhir Mungkin Dia Akan Mudah Berbuat Zolim Kepada Keluarganya Kepada Istrinya Sama Seorang Istri Juga Seperti Itu Ketika Dia Tidak Sadar Semuanya Akan Berakhir Dan Ketika Sudah Berakhir Akan Dimintai Pertanggungan Jawab Maka Dia Akan Mudah Saja Menghianati Suaminya Jadi Semua Manusia Ketika Dia Tidak Sadar Semuanya Akan Berakhir Itu Bahayanya Adalah Dia Akan Sangat Mudah Terjurumus Pada Berlaku Dosa Itu Kesimpulannya Jadi Nama Allah Yang Ketujuh Puluh Tiga Tujuh Puluh Empat Adalah Al-Awal Al-Akhir Yang Maknanya Tuhan Itu Ma'awang Ma'akhir Tugas Kita Sebagai Hamba Yang Punya Allah Al-Awal Al-Akhir Pertama Kita Harus Ingat Kita Berawal Dari Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Yang Kedua Kita Harus Sadar Semuanya Akan Berakhir Dengan Begitu Mudah-mudahan Kita Akan Diberikan Kuas Padaan Diberikan Kesadaran Sehingga Dengan Kesadaran Itu Kapanpun Kehidupan Ini Akan Berakhir Kita Dalam Kondisi Taat Kepada Allah S.W.T Sehingga Dengan Demikian Kita Benar-benar Bisa Kembali Ke Kampung Halaman Kita Bisa Berjumpa Dengan Ayah Jasad Kita Termasuk Nabi Adam Dan Bisa Berjumpa Dengan Orang Tua Ruhani Kita Yaitu Nabi Muhammad S.W.T Al-Fatiha Ya Rabbana Antarafna Bi Anana Antarafna Wa Anana Asarafna Ala Nahu Fatub Alayna Fahsill Likuni Hau Baa Wa Astur Lanan La Wa Amin El Raw Ati Ya Rabbi Bilmus Oh 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 Ya Wasi Oh 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 Terima kasih 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 Terima kasih